Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di era serba modern sekarang ini Kita harus benar-benar bisa manage penghasilan dan juga pengeluaran Dan juga kita harus bisa menggunakan penghasilan kita itu sebagai salah satu alat untuk berinvestasi Nah, kalau gue ini, gue memang lagi memulai investasi gue dengan Bukan dengan properti, karena properti buat gue terlalu expensive modalnya So, gue mencoba menekuni investasi dalam bidang emas Emas di sini untuk berinvestasi itu sangat bagus Untuk menggambaukan emas dalam bentuk batangan atau board bar Ataupun juga koin emas dan juga dinar So, di tangan gue ini Gue ada contoh Koin emas atau dinar Dari public gold Kenapa public gold? Karena gue sekarang lagi di Malaysia dan stay di Malaysia Dan public gold ini setelah gue pelajari Merupakan salah satu penyuplai emas terbesar di Malaysia Dan juga dia selain punya berpusat di Malaysia Dia juga punya beberapa branch di negara-negara seperti Brunei, Singapura, bahkan di Indonesia Public gold Sebenarnya seperti yang kalian lihat ini Ini adalah koin dinar guys Kelebihan dari public gold ini Yaitu dia pertama Pertama melupakan Emas bersertifikat LBME Atau bersertifikat internasional LBME ini adalah sertifikat yang diakui di seluruh dunia Jadi kalau lo bawa emas ini Ke manapun, dunia manapun Baik Asia, Eropa Atau Barat Emas ini akan diakui secara global Karena dia memiliki sertifikat LBME Gimana lo bisa Lihat sertifikat LBME itu Di belakangnya guys Gold Certificate Jadi zaman now itu Udah gak perlu lagi Bawa surat-surat emas Karena Public gold ini Emas Dan juga sertifikatnya Mempel langsung Di kemasannya Dan ada hologramnya guys Belum dibuka ya Can you hear the gold? Yes So Buat kalian yang baru pertama kali mulai Atau mau belajar mengenai Investasi emas Atau mulai menyukai Menyimpan emas Sebenernya gampang banget Emas itu banyak bentuknya Yang gold bar Itu juga banyak bentuknya Ada yang berupa Batangan Dari setengah gram Satu gram Sampai satu kilo pun ada Dan juga yang umum Kita juga punya Koin emas Dalam bentuk dinar Dan Untuk silver formnya Kita punya dirha Satu dinar itu guys Satu dinar itu Beratnya adalah 4,25 gram Jadi ini Sudah Menjadi ISO Atau sudah menjadi Besaran yang umum Di seluruh dunia Bahwa satu dinar itu Beratnya akan 4 gram 2,25 Gitu Dan diameternya 21 mm Yang ini Dan Finestnya Kemurnian emasnya adalah AU 999.9 Dimana Gue tau Di belakang ini Tercantum Di sertifikat Dinarnya Nah Kenapa Gue lebih memilih Menabung dalam bentuk emas Gue akan ceritain Emas itu Seorang satu Alat Atau Logam mulia Alat tukar Selain uang Dan dia Ini Anti Atau Kalis inflasi Jadi Dia tidak Tidak terkena inflasi Guys For example Kalau gue punya Cita-cita Pengen punya Rumah Cash Beli rumah cash Di 2 tahun kemudian Misalkan Harga rumah Sekarang itu Adalah sekitar 100 Atau 200 jutaan Nah gue mau belinya 2 tahun kemudian So From now on Gue sudah mulai Save The gold Karena Kalau gue save Dalam bentuk uang 2 tahun kemudian Harga rumah itu Akan menjadi Mungkin 300 Harga rumah yang 200 juta Itu akan menjadi Mungkin akan menjadi 300 juta Di 2 tahun kemudian Nah kalau Lo save Save Growth Seperti ini 2 tahun kemudian Harga emas Akan mengikuti Harga Mata uang Pada 2 tahun kemudian Gitu guys Jadi Untuk amannya Aja sih Dan gue Ketua gue juga Sangat suka Dengan bentuknya Dinar ini Nah Gue Suka aja Koleksi emas Gitu guys Oke Buat kamu-kamu Yang ada di Malaysia Atau di Indonesia Yang tertarik banget Untuk bergabung Dengan public gold Public gold ini Punya satu program Namanya gold accumulation program Dimana kamu bisa Mulai memiliki emas Serendah Setengah gram Caranya gampang banget Kalau kamu di Malaysia Kamu cuma Harus Memulai Membeli setengah gram Emas Kalau setengah gram Harganya sekitar 100 ringgit Kamu simpan emas itu Di public gold Ketika kamu ada Uang lagi Kamu nabung lagi Untuk jadi satu gram Atau seterusnya Dan Kalau sudah Jumlahnya sudah memenuhi Misalkan sudah ada Enam gram Kamu bisa ambil Lima gram Dalam bentuk Gold bar Jadi kamu bisa Memiliki Emas lima gram Dengan cara Step by step Bukan mencici Tapi step by step Mengikuti harga emas Yang tertera Di website public gold So Kalau kamu mulai Investasi emas Dan masih punya Banyak pertanyaan Buat Dipertanyakan Boleh Hubungi gue Ricky Karena gue adalah Dealer resmi dari Public gold Oke Gue adalah Daddy's gold Dengan PG gold Gue Adalah Let me see ya Hmm Nah Ini adalah Bukti Nota Pengambilan Emas Dari tabungan Emas gue Pada hari ini Gitu guys Gitu guys Dari Gitu guys Dari GIP gue Gitu So Any question You can ask me Oke Boleh whatsapp ke gue Di Plus 60 1115 123407 Mengenai emas Did he go Knows What best For you Dari 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 Terima kasih.